Al-Fatihah 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 Maka apa, bahkan hasil albana pun Tidak boleh ditabdi, demikian pula Pembela-pembela dia, demikian pula masalah Syed Kutub, demikian pula apa, Yusuf Kordowi Yang sampai apa, tingkat membolehkan Penyatuan antara agama, kenapa Karena mereka-mereka, namanya ikhwan muslimin Mengaku mereka adalah salafi, sunni salafi juga Apakah dengan sebab itu Oh ini ijtihad dia, karena dia Syekhul Islam zaman ini, kata orang-orang Berarti apa, walaupun ijtihadnya Separah itu, sampai mengucapkan salam Kepada orang-orang Nasoro, sampai mendukung Semuan Peres ketika dia berjaya Di dalam, apa itu, pemilihan raya Di, di mana itu Di Israel, maka semuanya adalah Boleh, tidak masalah, karena ini sekentara khilaf Sa'ek di antara ahlu sunnah, ini akan rusak Kalau seperti itu Bahkan apa, ucapan Yusuf Kordowi Kita akan bekerja sama dengan siapapun, bahkan Dengan syetan, yang penting apa Si, apa namanya itu, misi atau sisi itu Naik lagi, yang ikhwani itu Ini kalimat macam apa Rela bekerja sama dengan syetan, padahal kita diluruh Untuk, disuruh untuk barok dari, apa itu Muqtadiah, apalagi syetan Ini ucapan separah ini, apakah Masih dikatakan, ini ikhtilafun sa'ek Dikarenakan apa, yang Mengucapkan ini adalah orang yang merasa dirinya Atau menganggap dirinya sebagai ahlu sunnah Ini tentunya adalah, tamyik yang Terlampau berat Kita katakan Ini lupa, harusnya, banyaknya setelah sin Lupa atau pura-pura lupa Tentang perkataan imam ibn sholah Rahimahullah Tidaklah setiap perselisihan itu Kita boleh senang-senang Untuk memilihnya Dan bertopang kepadanya Oh ini masih khilaf Oh ropah pun masih khilaf Oh hijab pun masih khilaf Oh masalah jinggot masih khilaf Masalah isbal juga masih khilaf Sudah, agama akan hancur Kalau seperti ini Apa yang tersisa? Kecuali apa masalah wajibnya sholat Yang lain-lain sudah tidak ada Semuanya saudara Barang siapa mengikuti Apa saja yang masih diperselisihkan oleh para ulama Dan mengambil yang ringan-ringan Dari pendapat-pendapat mereka Maka dia akan jadi munafik iktiqadi Aukat atau hampir-hampir Baik, selesai dari fatwa ibn sholah Jadi yang penting bukan Masalah khilaf atau bukan khilaf Tapi lihat Apakah dalilnya itu jelas atau tidak jelas Dengan apa? Dengan bimbingan para ulama tentunya Bukan khilaf antara ulama dengan kita Tapi antara ulama sendiri bagaimana? Lihat dalilnya jelas atau tidak jelas Baik Kemudian yang berikutnya Asalisual Ishrun yang ke-23 Alangkah banyaknya Nas-nas para imam Yang didatangkan oleh Ali Al-Halabi Yang mana nas-nas ini digunakan Oleh orang-orang yang membawa Yaitu sururiun itu sendiri Dan yang lain-lain Bukan untuk menolong para imam sunnah Seperti yang dikatakan Zahabi Zahabi menggunakan ini untuk membela Para ulama sunnah Memang apa? Memang imam ibn Huzaimah punya kesalahan Masalah menakwil surah Yaitu wajah Allah Tapi beliau punya Atidah manhaji yang sangat sunni salafi Dan seterusnya Kesalahan kecil dalam masalah takwil sedikit Demikian pula yang lain Tapi mereka adalah A'imat sunnah yang kibar Yang mana tidak ada yang maksum Tetapi Kalam Zahabi yang seperti ini Ataupun kalam apa itu Ibn Abdulbar ketika apa Membela sebagian ulama Digunakan untuk apa Oleh orang-orang yang sururiun itu Digunakan untuk membela Semacam sayid kutub Ataupun yang setelah-setelahnya Ini bukan pada tempatnya Lakin Akan tetapi Mereka gunakan untuk Siapa ini Limuhamadilmunharifin Untuk melindungi orang-orang Yang menyeleweng Yang memesong Rujuk contohnya Fikita Bihiman Haji Salafi Soleh Disebutkan Halaman yang disebutkan disini Semua ini Lihimayatilmunharifil Namusirina ala abatilihim Untuk melindungi Orang-orang yang menyeleweng Yang bersikeras Yang degil Di atas kebatilan-kebatilan mereka Jelas Orang-orang macam itu Yang rata-rata adalah apa Orang-orang pergerakan Orang-orang yang memang Ingin cari kerusi Ataupun ingin Mencari apa itu Harta rakyat Tidak sama dengan apa Tidak boleh disamakan Dengan semacam Imam Ibnu Khuzaymah Ataupun Imam Ibnu Syahin Sekitar salah sedikit-sedikit Sekali Dan gak layak Sekitar kesalahan gitu Langsung apa Para imam besar itu Dijatuhkan Demikian pula Ibnu Kudamah Dan seterusnya Kenapa Kalau setiap kesalahan Menyebabkan orangnya Dijatuhkan Berarti apa Kita gak punya imam Bahkan Syekhul Islam Akan hilang Karena Syekhul Islam Juga dijatuhkan oleh Orang-orang hadjadiyah Semata-mata Masalah apa itu Beberapa Pendapat beliau Yang kontradiktif Dalam masalah Apa itu Tasal sulil hawadith Demikian pula Tentang masalah Apa itu Neraka itu Tidak Tidak kekal Tapi fana Dan seterusnya Apakah dengan sebab itu Kita katakan Ibnu Taimiyah Tadi Ya sudah Siapa imam kita Ini buku yang Yang pertama tadi kita pelajari Lalu buku siapa itu Sudah gak punya imam kita nanti Kecuali apa Sedikit sekali Yang betul adalah Selama dia memang Ahlu sunnah Akidahnya ahlu sunnah Tapi ketika Dalam praktek itu Ada kesalahan sedikit Dan tipenya adalah Kalau dikasih nasihat itu Dia senang menerima Maka tidak boleh Kesalahan itu Menyebabkan dia dijatuhkan Jelas mereka ini Para imam besar ini Bahkan Ibnu Al-Qayyim Tidak Boleh disamakan dengan Orang-orang yang Semacam Syed Kutub Ataupun Hasan Al-Banna Ataupun Yusuf Qardawi Dan yang seterusnya Dan yang Demikian pula Abul Hasan Al-Misri Yang dibela oleh Ali Hasan itu Arapi'u wal Isrun Kebatilan yang Ke-24 Muhawalatu iskati Salafiyin Nasihin Berusaha untuk Membungkam mulut Para Salafiyun Yang memberikan nasihat Bitasmiyatin Naso'ihihim Taba'an lil'asarat Dengan memberikan Nama atau istilah Nasihat-nasihat mereka Harusnya apa Alnya dibuang ya Naso'ihim Diistilahkan dengan apa Mencari-cari Ketergelinciran orang Baib Ini Kalau orang sengaja Seseorang sengaja Mencari-cari kesalahan orang Ini haram Rasulullah melarang Sebagaimana dalam Hatis apa Sawban juga Hatis Siapa itu Ibnu Umar Dan lain-lain Yang di Apa itu Di Tirmidhi Imam Ahmad Dan lain-lain Di Sohil Musnad Itu Baib Tetapi Masalahnya sekarang Bukan ingin Mencari-cari kesalahan Tapi kesalahannya jelas Disebarluaskan ke masyarakat Ini harus diperingatkan Maka tidak dikatakan Ini memang Sengaja cari-cari kesalahan Yang tidak ada pun Dianggap ada Seperti yang dinasihatkan Oleh teman anak Posisimu yang seperti ini Menyebabkan apa Walaupun engkau putih Maka engkau akan Dianggap hitam Oleh orang lain Maka apa Hati-hati Jaga diri Kalau seperti itu Jelas keliru Pandangan mata orang yang dengki Yang sudah putih pun Dianggap apa Akan dianggap hitam Nah itu yang Haram Mencari-cari kesalahan Dan aib Sesama saudara Tapi kalau sudah jelas Memang dia mendatangkan Subuhat Dan direkam Dan disebarkan di buku-buku Kemudian dikritik Jelas ini bukan apa Mencari-cari aib orang Karena aibnya jelas Apa kata Ali Al-Halabi ini Dan di dalam Mana ini Setelah apa Dia banyak Berusaha membungkam Para Salafiun Dia mengatakan Di dalam mana ini Seperti yang dikatakan Yaitu apa Ucapan salah seorang penyair Wa man yat tabi jahidan Kula asrotin Yajit ha Walam yaslam Lahud dahru Walam yaslam Lahud dahru Sohibu Asalnya adalah Sohibun Asalnya Tapi ini syair Yaitu Barang siapa Bersungguh-sungguh Jahidan Dalam keadaan Dia sungguh-sungguh Mencari-cari Setiap Ketergelinciran Yajit ha Jawaban dari Syarat Berarti Sukun Dia akan Mendapatkan Kesalahan tadi Apa itu Walam yaslam Dan pasti Dia akan dapat Kesalahan Dapat kesalahan Orang yang dia cari Gak ada orang yang maksum Kesalahan itu selalu ada Di antara kita Dan akibatnya apa Tidak akan selamat Untuk dia Satu sahabat pun Ad dahru Yaitu sepanjang zaman Tohib Sebagaimana Diucapkan oleh Para Salaf Kalau engkau Disebutkan oleh Ibnul Jauzi Kalau engkau mencari Sahabat yang Sempurna Tidak punya kesalahan Maka engkau sepanjang umur Engkau akan punya sahabat Iya Siapa yang Dia itu betul-betul putih Bersih dan seterusnya Tetap apa Setiap orang punya Kesalahan Kekurangan Masing-masing Sedang apa Proses belajar Tayyip Wa kadhali kafi Sofah Khamsa'arba'inwa Ba'dalmi'ah Dan seterusnya Mutawwalang Ucapan yang panjang Untuk siapa ini Lembaran-lembaran Di muka surat Yang disebutkan disitu Ini untuk apa Memungkam Salafiun Yang sedang apa Menghadapi Ali Hasan Abu Hassan Muhammad bin Hassan Dan yang lain-lain Dan iya uturat Tayyip Wahadamu khallifun liman Haji Salaf Tentunya Pendapat ini Menyelisihi Manhat Salaf Kala Abu Abdillah Muhammad ibn Ahmad ibn Mufarij Kana Abu Ja'far Ahmad ibn Aun Ibnu Aunillah Muhtasiban Ala Ahlil Bida Dulu Abu Ja'far Ahmad ibn Aunillah Belia Muhtasiban Yaitu betul-betul Menjadi Ahli Ahli Hizbah Ini di dalam Ini di zaman Para Salaf dulu Istilahnya Orang yang Memurnikan diri Untuk selalu Menjadi Pemberi nasihat Memberi peringatan Untuk pergi kemana-mana Ke pasar-pasar Untuk Jadi Ini namanya Ahlul Hizbah Maknanya Ini adalah apa Muhtasib Orang yang memang Cari pahala Walaupun apa Mungkin Musuhnya jadi banyak Dia sematama Tak mencari pahala Kepada Allah Ala Ahlil Bida Untuk selalu Mengawasi Ahlul Bida Walidhan Alaihim Dia keras Terhadap Ahlul Bida Mudillan lahum Menghinakan mereka Paliban limasawi'ihim Dia selalu Mencari Kekurangan-kekurangan Mereka Apakah ini Masuk di dalam Pembahasan hadis tadi Jawabannya adalah Bukan Kenapa Dijelaskan oleh Para masyayah kita Kalau memang Orang ini adalah Orang ketahuan Kebatilannya Tapi apa Boleh jadi Untuk masyarakat tertentu Kebatilan macam ini Belum jelas Walaupun untuk Para ulama ini jelas Penyakitnya bahaya Maka apa Boleh untuk Menambah data Sekali yang dicari-cari Kesalahan dia yang Manhaji Bukan kesalahan sampai Oh kalau Tidur gak Tutup mukanya Atau tutup wajah Selalu ngorok Mengganggu orang satu kampung Ini gak layak Pembahasan Tapi apa Kesalahan yang memang Manhajiyah Atau kesalahan yang Memang melanggar Satu dalil yang jelas Walaupun masalah fikhiyah Itu yang diperbolehkan Sebagaimana apa Ucapan imam barbahari Dalam Apa itu Syarhus sunnah Apabila engkau melihat Ada seseorang Sedikit saja pada dirinya Bid'ah Maka hindari dia Karena apa Yang Dia sembunyikan Lebih besar lagi Kenapa Karena fenomena Bid'ah Ini seperti Fenomena gunung es Dohirnya tampak kecil Tapi apa Waspadai Di bawahnya lebih besar lagi Di bawah apa Itu permukaan air laut Baib Kalau memang orangnya Sudah nampak Kebatilannya Dan dia adalah Memang ahlu bidak Bukan orang yang Salah lalu diperbaiki Mau Tapi ini memang ahlu bidak Maka apa Maka Boleh dicari-cari Kesalahannya Setelah itu Seperti apa Yang dilakukan oleh Para muhaddisun Kalau tahu Seseorang pernah salah Maka dicurigai Jangan-jangan Hapalannya memang lemah Coba beriksa Hatis-hatis yang lain Bukan maksudnya Cari-cari aib Tapi apa Untuk menjaga Kemurnian agama Ketika lihat Sudah ada korinah ini Hapalannya lemah Atau apa Dia pernah dusta sekali Waspada Jangan-jangan Hatis yang lain Juga bagian dari Kedustaan dia Ini boleh Kalau yang seperti itu Kalau sama sekali Tidak ada data kebatilan Maka apa Tidak boleh dicari-cari Kesalahan Dia bersegera Untuk menimpakan Bahaya terhadap Bahaya dalam artian apa Kerugian Terhadap Ahlul batil tadi Kalau dia datang ke masjid Ingin apa Orang kumpul ke dia Langsung diperingatkan Hati-hati Dia adalah pembawa penyakit Ini boleh Sangat keras Di dalam menginjak mereka Tentunya ini Apa itu Tentunya bukan betul-betul Secara fisikal Tidak boleh Secara fisikal kita Kemana-mana kita pukuli mereka Tidak boleh Musyari dan lahum Yaitu Mengusir mereka Apabila beliau Mampu Menguasai mereka Tidak menyisakan mereka Tidak lihat Oh ini teman sendiri Atau ini Punya jasa besar Enggak Lihat Ini masalah agama Sisi pendelinganya apa Apa kata halabi Dengan apa Dengan Keil para salaf Seperti ini Apakah dianggap Oh ini adalah Orang yang menyelisihi Akhlak yang baik Dan seterusnya Tentunya gak layak Bahkan kita harus Seperti salaf Dengan apa Syarat-syaratnya Tentunya Setiap orang Dari kalangan Ahlul bidha Akan takut pada beliau Takut kepada beliau Terhadap diri sendiri Jangan sampai diri saya Dicelakakan oleh dia Kalau kena cop Saya muta di aha Saya gak laku di masjid-masjid Baik Mutawaktian Berusaha melindungi diri La yudahinu aha Dan minhum Beliau tidak Yudahin Yaitu apa Berbahasa basi Bahasa Indonesia Ya bahasa basi Yaitu apa Ucapan lemah lembut Oh anda orang baik Walaupun apa Kita bilang dalam hati Enggak Kamu jahat Ini namanya apa Mudahan Kalau baik kita katakan baik Kalau buruk kita katakan buruk Tapi apa Itu kalau kepada Alul bidha Kalau kepada Sesama orang yang baik-baik Muslimin awam Jangan apa Kita kasar-kasar Pakai apa Adab-adab yang baik Alahalin Yaitu Dalam suatu keadaan Tidak apa Tidak Berwarna-warni Beliau hanya satu warna saja La yusalimuh Beliau tidak mengajak damai mereka Wa in asaro li ahadin Minhum ala mungkar Apa beliau Apabila beliau mendapati Asaro ala Mendapati Mendapati Salah seorang dari mereka itu Ala mungkar Di atas suatu kemungkaran Wa syahida Wa syuhida Ala hi indah Dan memang ada yang bersaksi Atas orang ini Di sisi beliau Ada saksi Bukan Ternyata gak ada saksi Sama sekali Tapi ada saksi Menunjukkan memang Kisah itu betul Kejadian itu memang Memang seperti itu Bin herafin ani sunnah Bawasanya orang ini Memang sudah menyimpang Dari sunnah Maksudnya menyimpang adalah Sudah tegak hujah Dan dia memilih itu Bukan Diperbaiki Lalu jadi baik tentunya Nabadah Langsung beliau Menghantam orang ini Tentunya apa Menghantam secara Maknawi Wafadohah Langsung membongkar dia Wa a'la nabi zikrih Dan mengumumkan Penyebutan orang ini Walbaro atimin Dan bahwasanya beliau Berlepas diri Dari orang ini Wa a'ya rohu Bidhik risu Menyindir orang ini Dengan penyebutan yang buruk Dan ini banyak dilakukan Oleh para a'imah Asilafi dan lain-lain Mengatakan apa Muhammad bin Sa'id al-Qulab Ini memang apa Keluarganya kilab Seperti itu Memang apa Parah penyakit Di dalam apa Atidah Sehingga apa Layak untuk dikritik Seperti ucapan imam syafi'i Yang ucapannya halus Tapi apa Terkadang kalau marah-marah Apa itu Hafiz al-Farud adalah tirat Dan seterusnya Apa yang dikatakan Oh ini akhlak buruk syafi'i Enggak Tapi diletakkan pada tempatnya Boleh Tayyip fil mahafil Di perayaan-perayaan Mahafil itu apa Di sedang acara-acara besar Wa aghrabihi Dan beliau menghasung orang-orang Untuk apa Menghadapi orang itu Ya kalau hanya kita yang Menghadapi orang itu Sementara yang lain Pada diam saja Akhirnya apa Kita diinjak Karena apa Ahlul Ahwah lebih banyak Maka muslimin yang lain Harus membantu Hatta yuhlikah Sehingga Membinasakan orang tersebut Aoyang zia'ankobihi madhabih Atau dia Berhenti Dari madhab dia yang buruk Kadang di Indonesia Tidak mau Tapi kalau dibongkar Ah baru Oh saya tobat Setelah ketahuan orang banyak Maka apa Kalau emang dia tobat Tidak apa-apa Diterima Walaupun Obatnya agak lambat Sampai dia berhenti Dari buruknya Keyakinan dia Terus menerus Beliau berbuat Seperti ini Terus menerus Alahada Di atas apa Manhat yang seperti ini Beliau Bersungguh-sungguh Disitu Dalam rangka Mencari wajah Allah Bukan apa itu Bukan untuk mencari Krusi Dan seterusnya Atau harta Atau wanita Dan seterusnya Bilahi ta'ala Ila'an latiyallaha Azzawajal Sampai berjumpa Dengan Allah Azzawajal Lahu fil mulhidina Asarun mashhura Beliau Memiliki Jejak-jejak Yang terkenal Kalau asar itu Kita artikan jejak Kalau asar maksudnya Adalah kalimat-kalimat Mungkin Mashhura yang terkenal Fil mulhidin Ketika Mengkritik Orang-orang Yang menyimpang jauh Dan kejadian-kejadian yang terkenal Yang disebut-sebut Ini adalah apa para imam kita Semakin datang zaman berikutnya Semakin susah seperti ini dicari Karena apa perlu ilmu yang lengkap Dan kewaraan yang lengkap Dan keikhlasan yang lengkap Kalau kurang salah satu dari tiga itu Maka apa akan cacat Selesai dari Tarikh Dimash Hadakulluhu lihimayati sofa idinillah Ini semua adalah untuk memelihara Kejernihan agama Allah Walau karihal mumayi'una Amsalu alihasan al-halabi Walaupun orang-orang yang suka melembekkan masalah Semacam alihasan al-halabi meminci yang seperti ini Bayu ilahuna wa allahu a'alam Ada ikhwan yang tanya Contohnya buku apa? Buku rudut yang perlu kita baca Banyak buku rudut Selain akidah-akidah yang masuk dalam silsilah Juga apa? Bukunya Syekh Soleh Fawzan Apa itu? Yang al-ajibahu Al-ajibatul mufidah itu Itu penting sekali Ajab Allahu alam Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati